Justru yang membuat Anda kaya itu karena Anda bersedekah Kalau ada orang yang ngomong saya mau kaya dulu Baru sedekah itu seperti saya mau diet kalau saya udah kurus Oke mari kita susuri kota tua ini Sampai kita keluar ke kota tua untuk menuju ke hotel Disitu teman-teman bisa lihat ada seperti ada yang ngejual teh dan kopi ya Ternyata ini Masya Allah kopi dan teh ini dibagikan gratis orang yang lewat di depan Akso Mau ke Akso ini mereka bagikan gratis teh dan kopinya Masya Allah Dengan situasi yang seperti ini serba terbatas masih aja orang-orang bisa bersedekah Nah satu pelajaran yang cukup penting disini adalah begini Dengan kondisi yang terbatas aja mereka masih bisa bersedekah Kita lihat dulu apa yang mereka jual sebetulnya ya Nah ini teh, kopi, biskuit-biskuit dikasih gratis Beliau-beliau ini sedekah luar biasa sekali Free, halal katanya Nah satu pelajaran yang cukup penting adalah sedekah itu gak perlu menunggu kaya Banyak yang ngomong kalau saya mau sedekah kalau saya udah punya uang banyak Kebalik justru yang membuat anda kaya itu karena anda bersedekah Kalau ada orang yang ngomong saya mau kaya dulu baru sedekah itu seperti saya mau diet kalau saya udah kurus Jadi itu satu hal yang salah kalau mengatakan saya mau sedekah nanti kalau saya udah kaya Gak bakal ada, gak bakal ada ceritanya Jadi sedekah dulu pangkal kaya Contoh nyata dari beliau ini luar biasa sekali Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati